Intro Selain dikenal dengan julukan 1001 Goa, Pacitan mempunyai eksotika pantai yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu pantai yang menyimpan pesona keindahan adalah Pantai Watukarung. Dimana yang didalamnya terdapat beberapa pantai, seperti Pantai Pasir Putih, Pantai Beca, Pantai Suruni, dan Kali Cokel. Pengelolaan Pantai Watukarung sangat diperhatikan yang saat ini berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, Kabupaten Pacitan. Pantai ini selalu ramai pengunjung saat weekend atau libur tiba, hingga perbulannya pengunjung bisa sampai berkisar 6.000 orang, baik dari dalam maupun mancanegara. Pengunjung jangan khawatir dengan keamanan ketika berwisata ke sana, karena sudah ada pihak-pihak yang khusus menangani keamanan, seperti dari kelompok sadar wisata, warga setempat, dan juga dari pihak kepolisian. Penanggung jawab kawasan pantai ini bagaimana? Bisa ya? Bisa ya. Sebagai kepala, sebagai koordinator yang dijawab. Terus sistem pengelolaan pantai, dari segi kebersihan, keamanan, sama kalau ada mahasiswa atau kelompok mau camping, mau bikin acara itu bagaimana? Untuk pengelolaan kebersihannya, itu dilakukan oleh pokok garis dan biar teman-teman agita-kita. Terus untuk camping ya? Iya. Camping itu yang bisa untuk camp itu di pantai Kasab, terus di sebelah Badu, di pantai Badu itu berosok, dan bisa itu sebelah barat sana. Yang di Kasab itu sebelah timurnya. Eh? Yang di Kasab itu? Yang di Kasab itu untuk administrasi pengelolaan yang di pantai Kasab, di pokok garisnya. Terus kalau keamanannya gimana Pak? Keamanannya kita berdukses sama dengan pokok garis, dengan masalah sekitar, juga dengan tentunya dengan full sec ya. Terus rata-rata penghujung per bulan? 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 Terus promosi yang dilakukan dari sini gimana Pak? Ini yang promosi kalau Dinas Pariwis apa? Ini dikologanya dibawah Dari Pacitan, Muhammad Qairul Anam melaporkan.